hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya ucapkan untuk temen-temen yang sudah subscribe channel ini dan untuk temen-temen yang belum silahkan dukung channel ini dengan subscribe supaya channel ini terus berkembang terus menyajikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua nah pada video kali ini kita akan berbagi video cara pasang bataringan ini mungkin sudah banyak banget video-video yang di-update YouTube cuma tidak ada salahnya kita juga ingin berbagi untuk temen-temen semua cara pasang bataringan yang sering kita lakukan di proyek untuk bataringannya sendiri proyek ini memakai bataringan merek silikon untuk kalian yang pengen bikin rumah kalian bisa gunakan merek bataringan apa saja sesuai dengan budget kalian langsung saja nggak usah lama-lama kita saksikan proses pemasangan bataringannya dan jangan lupa sebelum kalian menonton untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya temen-temen oke kita langsung saja menuju ke lapangan nanti kita saksikan bareng-bareng seperti apa proses pemasangan bataringannya dadah oke temen-temen kita sudah sampai di lapangan dan sekarang lagi menyiapkan adukan untuk lem pasang batangnya ya Nah kita mengaduknya pakai buru beton seperti ini kemudian ujungnya kita bikin dari betonizer dibikin seperti ini kalau kalian nggak mau ribet beli juga banyak di toko bangunan untuk perkat bataringannya kita pakai powerbond 889 ya seharinya itu mungkin sedikit informasi untuk temen-temen dan terus ya kira-kira adukannya jangan terlalu kenkel juga jangan terlalu encer pokoknya disesuaikan saja selera tukangnya mau seperti apa kita sembari nunggu adukan ini selesai pokoknya saya ingatkan untuk temen-temen yang belum dukung channel ini silahkan dukung dengan cara subscribe biar channel ini terus kembang dan selanjutnya adukan yang sudah kita buat tadi kita tuangkan ke atas bataringan ya menggunakan cetok sebenarnya cetok yang khusus untuk bataringan juga ada itu juga sangat mempercepat pemasangan bataringannya cuma kali ini memang belum datang alatnya jadi kita pakai cetok biasa selamat menikmati 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 dan untuk kolom praktisnya menggunakan kolom praktis yang sudah jadi seperti ini ya jadi datang ke proyek kolom praktisnya dalam bentuk seperti ini, gak usah merakit lagi, kemudian kita tancapkan di lantai menggunakan stack, ini sudah sesuai dengan markingan team survey yang penting kita harus paham mana openingan, mana pasangan dinding, itu nanti ya kita belajar bareng-bareng di next video mungkin tak buatkan dan untuk menancapkan stack itu kita menggunakan lem hilti atau kalian bisa juga gunakan lem epoxy ya teman-teman pokoknya sudah sangat kuat dan kira-kira ya seperti itu pemasangannya mudah sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati